assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel ini kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengimport soal word ke dalam Google Drive dengan cepat oke langsung saja disini saya sudah membuat beberapa soal beberapa soal yang saya buat disini terdiri dari pilihan ganda nah masing-masing soal tidak perlu diberikan penomerang hanya saja pilihannya dikasih A B C D E nya untuk memudahkan kita nanti dan jangan lupa kunci jawabannya itu ditebalkan seperti ini Oke langsung saja sedangkan buka Google Drive saya saya akan coba buat baru portfolio folder kemudian disini saya ketik contoh soal kemudian kita lihat Oke folder sudah buat nah kemudian file word ini kita akan upload ke dalam Google Drive ini caranya cari menu file word tadi kemudian Hai nah ini contoh soal yang saya buat kemudian track and drop taruh sini copy Hai sudah mengupload nah contoh soal DOCX atau contoh soal dokumen ini di word ini sudah saya upload Hai nah untuk membuat menjadi Google dokumen caranya bisa klik dua kali kemudian buka dengan Google dokumen Hai nah lagi loading tunggu Hai nah ini adalah masih bawaan dari DOCX atau format word yang tadi kita upload kemudian klik file simpan Hai simpan sebagai Google dokumen Hai nah loading Hai nah kemudian di sini kita ganti saja contoh soal satu oke kalau sudah kalau sudah kalau sudah seperti ini kita cek Hai nah ini adalah Google dokumen Hai Google dokumen yang tadi kita buat yang seperti ini Hai kemudian kita akan buat Google formnya atau Google formulir ya caranya klik kanan Hai pilih lainnya pilih Google formulir Nah ini adalah tampil dari Google formulir bagaimana caranya agar si Google dokumen ini bisa terupload otomatis disini caranya adalah kalian klik titik tiga di sebelah kanan kemudian pilih add-on atau pengayah Google dokumen ini bisa terupload otomatis disini caranya adalah kalian klik titik tiga di sebelah kanan kemudian pilih add-on atau pengayah kemudian Hai kemudian cari form wheeler kemudian klik install kemudian lanjutkan Hai nah disini berikanlah akses atau izinkan kemudian Hai kemudian pilih izinkan Hai nah hai 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 muda klik selesai close saja nah kemudian akan muncul pengayah seperti ini kemudian kita klik pengayahnya pilih form wheeler kita star Hai sudah diproses Hai nah kemudian kita pilih Google Doc Hai kemudian Hai kita cari soal yang tadi kita buat nah ini dari saya buat contoh soal satu ya ini contoh soal satu kemudian saya pilih satu kemudian saya pilih Hai nah file berhasil diimport nah ini adalah soal-soal yang sama seperti Google Doc ini Hai nah kemudian sesuaikan disini saya hanya ada 14 soal sesuaikan misalkan ada 100 soal ingin menampilkan 50 soal itu bisa tinggal kalian pilih saja mana yang ingin di publish dan mana yang tidak ingin di publish jika memang ismu ini publish centang ini saja centang bagian atas ini kemudian kalau sudah kita pilih import selected ya dia akan mengimport jawaban-jawabannya seperti ini nah dia akan mengimport soal-soalnya seperti ini oke ini adalah contoh dari import soal yang tadi jika memang masih ada yang seperti ini nanti bisa di edit sendiri ya bisa di edit sendiri nah kemudian jika sudah kita close saja nah kemudian jika masih itu jika masih ragu kalian bisa di refresh saja ya di refresh nah ini dia tadi jika memang masih ada yang kekurangan bisa kalian edit sendiri nanti nah kemudian 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 enaknya jika kita sudah membuat blok atau menghitamkan jawaban sebelumnya disini kita sudah mendapatkan yang namanya kunci jawabannya ya kita jadi hasil blok warna hitam ini itu adalah sebagai kunci jawabannya kita tinggal mengatur yang namanya skornya jadi skor ini itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua ya jadi nanti kita bisa tambahkan disini mungkin disini bisa ganti nama wajib isi jangan lupa kemudian kita tambahkan mungkin disini bisa jadi kelas dan mungkin bisa dibagi menjadi dua bagian dengan cara tambahkan bagian ini oke sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya wabillahi topik oleh ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati